Alhamdulillahiladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu anaddini kullihi wa kafabillahi shahidah ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladzi la nabiya ba'dah usalli wa usallimu ala sayyidil awalina wal ahirin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kemanih tada bihadihi wassana bisunnatihi ilayimudin amma ba'du alhamdulillah wa askalian kita kembali berjumpa dalam kajian rutin di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab tatkiratus sami'i wal mutakalim fi adabil alim wal mutakalim melanjutkan yang sebelumnya masih diadab seorang alim, seorang sheikh di dalam pengajarannya yang memperhatikan murid-muridnya di dalam belajar bagaimana agar mereka bisa berhasil di dalam pembelajarannya kita masuk ke poin yang kesembilan yang atasi idasalakatolibu fitahsili fauqomayaktadihi haluhu yang kesembilan apabila seorang murid menempuh menempuh perjalanan atau usaha di dalam menghasilkan ilmu meraih ilmu di atas yang dituntut oleh keadaannya maksudnya adalah melebihi melebihi kondisinya melebihi kondisinya yang bisa dipikul oleh kemampuannya jadi kalau seorang murid itu dia ingin menuntut ilmu ingin mempelajari ilmu di luar kemampuannya jadi terlalu tinggi misalnya ilmu yang dia ingin pelajari itu terlalu sulit bagi dia ya tidak sesuai dengan keadaannya wahofa syaihu dojarahu dan syaih guru takut atau khawatir ia akan dojarahu kebosanannya akan membuat dia bosan ya awusahu birifki binapsihi hendaklah seorang syaih seorang guru itu mewasiatkan kepadanya menasihatinya untuk bersikap lemah lembut kepada dirinya gitu ya wadzakarohu bikaudi nabi sallallahu assalam dan memperingatkannya dengan sabda nabi sallallahu alaihi wassalam ya tapi dijelaskan di catatan kaki bahwa hadis ini ada kedoipan tapi secara makna ini suahi disini dikatakan inal munbata ya sesungguhnya al munbata munbata itu orang yang terus menerus melakukan perjalanan dalam saparnya dia terus menerus melakukan perjalanan tanpa henti jadi dia terlalu memaksakan diri dalam perjalanan itu dia tidak menyelesaikan perjalanannya begitu tidak memotong bumi maksudnya jarak tempuh jarak tempuh yang dia lalui tidak bisa langsung sampai ketujuannya dengan terus menerus lakukan perjalanan tanpa henti wala zohron abu dan juga dia tidak zohron disini maksudnya adalah tunggangannya tunggangannya unta yang ditungganginya dia tidak abu itu membuat hidup artinya berkasih sayang membuat jadi terlalu akan membuat untanya itu sangat lelah sangat capek gitu ya jadi kalau orang melakukan perjalanan seperti itu 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 tidak akan berguna bagi dirinya jarak tempuhnya tidak dia lalui dia tidak sampai kepada tujuan terus juga malah membuat untanya itu kewalahan membuat 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 untanya itu menjadi menjadi lemah begitu jadi ini sebagai perumpamaan bagi orang yang mempelajari ilmu dia terlalu tinggi misalnya berambisi terlalu besar dan tingkatan ilmunya terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan dia itu justru tidak akan membuat dia sampai meraih ilmu dan juga dia malah akan membuat telah dirinya sendiri sehingga nanti akan muncul rasa bosan putus asa gitu ya dan yang semacam dengan itu dari apa-apa yang akan mengarahkannya alal anati kepada sikap perlahan-lahan anati kepada sikap perlahan-lahan walikati soadi dan pertengahan itu tidak berlebihan pertengahan di dalam melakukan kesungguhan jadi ini harus memanage semangat semangat kita dalam belajar semangat seorang murid dalam belajar jangan sampai ketika dia terlalu semangat oper semangat sehingga justru akan cepat membuat dia lelah dan bosan begitu jadi harus dimanage agar tidak terlalu berlebihan dan juga agar ada kesungguhan juga tidak malas makanya dalam hal mempelajari ilmu juga harus dilihat tahapannya mana dulu yang harus dia pelajari secara perlahan-lahan tidak terlalu berlebihan dalam semangat ingin cepat menguasai ingin mempelajari tingkatannya yang sudah tinggi karena menuntut ilmu ini butuh tahapan-tahapan proses dan waktu yang lama yang panjang maka diantaranya kita merutinkan menuntut ilmu itu dalam setiap hari kita setiakan waktu sekitar 40 menit seperti yang kita lakukan dalam kajian rutin ini karena memang menuntut ilmu itu butuh proses yang panjang yang lama perlahan-lahan jangan ingin disekaliguskan dalam waktu satu minggu menyelesaikan kitab yang disitu berisi ilmu-ilmu yang yang apa yang namanya yang tinggi yang banyak itu tidak akan akan sulit diperlukan sikap perlahan-lahan al-anat wal-iktisun begitu juga apabila nampak baginya darinya dari murid semacam kebosanan itu misal almah dan dojar ini hampir mirip semacam kebosanan atau permulaan-pemulaan hal itu jadi ada tanda-tanda muda tersebut akan bosan itu bisa kita lihat dari wajahnya dari respon dia terhadap ilmu yang kita sampaikan apa yang dalam proses pembelajaran yang dia lakukan sudah mulai muncul tidak semangat perintahkan dia untuk beristirahat jadi jangan dipaksakan ketika memang sudah lelah berikan dia waktu untuk rehat dan memberikan keringanan di dalam kesibukannya jadi jangan terlalu dipaksakan berikan keringanan begitu jangan memberi arahan memberi petunjuk kepada murid itu untuk mempelajari apa yang tidak bisa dipikul tidak bisa terjangkau oleh pemahamannya atau usianya gitu jadi mempelajari ilmu yang terlalu berat baginya yang tidak bisa mudah dipahami yang sulit untuk masuk kepada pemahamannya ataupun usianya karena belum sampai usianya begitu terlalu mudah untuk mempelajari ilmu yang diajari itu dan juga tidak mengarahkan menunjukkan kepada kita mempelajari suatu kitab yang otaknya itu pendek dari memahaminya otaknya tidak mampu untuk memahami kitab tersebut jangan diarahkan untuk mempelajarinya jika meminta pendapat bermusyawara meminta pendapat kepada seorang sheikh kepada guru orang murid yang tidak mengetahui kondisinya dalam pemahaman dan hafalan fikir atifan dalam membaca suatu fan suatu bidang ilmu suatu disiplin ilmu aw kitabin atau suatu kitab janganlah dia mengarahkannya bisya'in dengan sesuatu sampai dia mencoba menguji otaknya itu sampai dia mengetahui kondisinya jadi kalau ada murid meminta saran kepada guru tentang suatu bidang ilmu atau suatu kitab yang akan dia pelajari nah itu seorang guru bisa mengujinya mencoba dulu kira-kira dia mampu atau tidak dengan suatu kitab itu ya fa'inlam ya tamir hal kalau murid tersebut kondisinya tidak dapat memikulnya ya itu tidak mampu ya untuk mempelajarinya ya fa'inlam ya tamir hal lalu at-takkhir ya asyaru alaihi bikital bin sahlin au apa minal fanil matlubi ya at-takkhir maka ndaklah dia mengakhirkan ya mengakhirkan ya menunda gitu ya menunda bidang ilmu yang akan dipelajarinya itu kitab yang akan dipelajarinya itu ya dan mengisyaratkan menunjukkan ya menunjukkannya ya dengan kitab yang mudah ya dari bidang ilmu yang diinginkan jadi kalau suatu kitab suatu buku terlalu berat baginya bisa diarahkan kepada buku yang lebih mudah fa'inro'azih nahu qabilan wa famahu jayidan nah jika dia melihat otaknya itu ya mampu untuk menerima ya dan juga pemahamannya bagus ya terhadap suatu ilmu yang dipelajari nakolahu ila kitabin ya ndaklah dia mengarahkannya kepada kitab yaliku bidihnihi yang sesuai yang cocok dengan otaknya jadi kalau misalnya suatu kitab dia sudah memahaminya dengan baik dia sudah mungkin pemahamannya dalam dalam satu level bidang ilmu maka arahkanlah kepada kitab lain yang sesuai dengan dengan otaknya wa'ilah taruh tahu jika dia jika tidak dia akan meninggalkannya artinya dia akan menginginkan tambahan ilmu gitu ya ketika misalnya suatu kitab dia sudah paham sudah bisa tapi malah mempelajari itu-itu saja dia tentu akan merasa bosan maka arahkanlah dia kepada jenjang berikutnya kepada kitab yang ada di jenjang berikutnya untuk dia bisa mendapatkan tambahan ilmu karena mengalihkan murid kepada dengan mengalihkannya kepada satu ilmu satu kitab itu yang bisa mendorong kepada bagusnya otak mereka artinya menjadi membuat mereka itu mau berpikir mau mempelajari karena menginginkan tambahan ilmu itu itu akan menambah kesungguhan dia menambah usaha dia menambah kecintaan dia terhadap ilmu itu karena memang dia menginginkan tambahan ilmu itu dan sebaliknya kalau dia diarahkan kepada kitab kepada ilmu yang justru akan menunjuk akan mengarahkan dia menjadi pendek usahanya dia tidak bersemangat itu akan membuat dia menjadi sedikit semangatnya menjadi kecil semangat usahanya jadi memang arahkan kepada kitab yang memang membuat murid itu bersemangat untuk belajar kalau diarahkan kepada kitab yang sebenarnya dia sudah menguasainya tentu dia akan membuat dia malas karena memang menjadi bosan karena dia sudah makanya ini penting juga untuk melihat apa namanya kemampuan murid mengklasifikasikan mengelompokkan murid-murid berdasarkan kemampuan dia jangan sampai misalnya seperti sekolah-sekolah yang ada kadang tidak memperhatikan kualitas diterima siapapun murid yang daftar yang belajar tanpa mengelompokkan ada yang misalnya dia sudah memiliki kemampuan sudah taruhlah katakan misalnya di tingkat sanawiyah dia sudah belajar bas araw sudah belajar ilmu islam yang lain lalu masuk ke tingkat aliyah atau mu'alimin misalnya karena memang berkeinginan menerima murid yang banyak tanpa adanya seleksi lalu dicampurkan antara lulusan sanawiyah yang sudah belajar dengan lulusan SMP yang dari luar yang tidak belajar bahasa arah tidak belajar ilmu dasar islam lalu disatukan tentu itu akan kebingungan sendiri dalam mengajarnya kalau dipelajari dari dasar lagi ini akan membuat bosan anak-anak sanawiyah yang sudah belajar sebelumnya begitu jadi ini penting untuk mengelompokkan murid-murid itu makanya dulu dalam pendidikan islam itu betul-betul dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya begitu ya itu untuk menjaga kualitas makanya dalam pendidikan jangan memperhatikan yang penting banyak murid itu salah jangan dilihat kuantitas tapi betul-betul menjaga kualitas janganlah mengarahkan mengarahkan mengkondisikan murid untuk sibuk dalam dua bidang ilmu atau lebih jadi mengarahkan murid untuk belajar sibuk di dalam dua bidang ilmu atau lebih apabila dia tidak menguasainya tidak betul-betul menguasainya tetapi tidak didahulukan yang paling penting kemudian yang paling penting yang berikutnya bagaimana yang akan kami sebutkan insyaallah ya jadi memang bagusnya agar fokus dulu ya fokus misalnya dalam satu bidang ilmu sampai dia menyelesaikan baru kemudian dalam ilmu lain ya tentu ini bagi yang memang memiliki waktu yang lebih ya lebih fokus dalam belajar bisa jadi santren agar dia betul-betul menguasai ya jadi ini tentu disesuaikan dengan kemampuan murid kalau murid itu mampu misalnya mempelajari beberapa ya bidang keilmuan ya itu bisa saja cuman tetap mereka harus betul-betul menguasai setiap ilmu yang dipelajari itu begitu ya dan juga para ulama itu tidak menyarankan misalnya dalam satu waktu mempelajari dua ya mempelajari dua keilmuan secara sekaligus ya tapi agar diberikan jeda gitu ya antara satu pelajaran dengan pelajaran lain ya agar ada fokus ya dalam dalam pelajari suatu bidang ilmu itu tidak apa pikiran itu menjadi tidak bercabang tidak kesana kemari sehingga tidak akan bisa menguasai ya satu bidang ilmu pun gitu ya kalau memang misalnya seorang murid itu mampu mempelajari lebih dalam satu hari tapi memang ada jeda-jeda misalnya Imam Nawawi Rahimahullah bercerita ya dalam biografinya itu beliau dalam sehari mempelajari dua belas bidang keilmuan ya gitu itu di dalam biografinya bisa kita baca dalam sehari beliau mempelajari dua belas bidang keilmuan berkaitan dengan ilmu-ilmu syari dan apabila dia mengetahui atau ya apa namanya kuat dugaannya kuat dugaan bahwa dia tidak akan berhasil dalam satu bidang ilmu itu misalnya dia sudah mengetahui kemampuan dirinya gitu ya ketika mempelajari suatu bidang ilmu ya dia mengetahui kuat dugaannya wah saya tidak akan berhasil saya tidak akan bisa mempelajari ilmu ini ya terlalu berat tidak sesuai dengan kemampuannya ya pemahamannya sulit misalnya maka hendaklah seorang guru mengarahkannya ya menunjukinya ya untuk meninggalkan bidang ilmu itu ya apalagi yang bersifat padu kipayah gitu ya bukan berupa padu ain ya gitu untuk mendalami satu salah satu bidang keilmuan yang bukan padu ain ya ya sudah ya diarahkan kepada ilmu yang lain wal intikor ila guairihi ya mengarahkannya kepada ilmu yang lainnya mimma yurjavihi falahu yang bisa diharapkan ya ilmu tersebut akan berhasil dipelajari oleh ini apalagi ilmu-ilmu keduniaan itu kalau yang memang dia bermanfaat untuk kehidupan untuk bisa menegakkan kehidupan ya misalnya matematika hitung-hitungan itu kan ilmu-ilmu dunia yang kalau memang betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan itu padu kipaya tapi kalau sebetulnya tidak secara real dibutuhkan ya tidak termasuk padu kipaya bahkan kalau belum diketahui manfaatnya secara real dalam kehidupan ya dia menjadi lebih rendah lagi hukumnya hanya sebatas mubah saja begitu nah dalam hal seperti itu kan ketika memang wah saya tidak mungkin bisa nih belajar matematika misalnya ya jangan dipaksakan ya gitu masalahnya kan di di sekolah kita kadang dalam hal-hal bidang-bidang yang apa namanya seperti itu ketika murid tidak mampu itu dipaksa untuk itu ya sehingga ya hasilnya tidak akan maksimal begitu al-ashiru yang ke-10 an-yadku roli tola bati kawa'idal fanni al-lati latan khurimu ya nah hendaklah seorang seorang guru menyebutkan menjelaskan kepada murid-muridnya kaidah-kaidah bidang keilmuan yang apa namanya tidak akan membuat cacat ya keilmuan tersebut ya itu artinya sebelum mempelajari bidang ilmu itu ya dijelaskan dulu kawa'idnya ya dijelaskan apa namanya kaidah-kaidah ya untuk bisa memalaminya imam ima mutlaqan ya katakdimil mubasyarat alas sababi fituman awgoliban ya kaliamini ala muda'alaihi dalam takun bayinatun ilafil kusamah ini contoh-contohnya masuk kepada permasalahan permasalahan wikih wal-masail al-mustasnat minal kawa'id ini agak ini agak agak apa namanya agak rinci ya baik itu secara mutlak ataupun dengan menjelaskan memberikan secara langsung terhadap sebab secara alas sabab fiduman ya terhadap sebab di dalam jaminan dalam jaminan ketika apa namanya orang harus memberi ganti rugi misalnya awgoliban ya atau yang dominan jadi ini maksudnya adalah kaedah yang mutlak yang bisa diberlakukan ya begitu jadi maksudnya mendahulukan takdim sini maaf tadi mendahulukan yang secara langsung dia menjadi secara langsung dia menjadi sebab yang secara langsung dia menjadi sebab untuk memberikan ganti rugi misalnya terhadap merusak ya sesuatu misalnya ya orang yang harus ganti rugi itu adalah orang yang secara langsung membahas syaroh yang menjadi sebab perusakan tersebut ini maksudnya kaedah jadi endaklah menjelaskan kaedah-kaedah penting dalam suatu bidang keilmuan itu ini diantaranya tentang masalah fikir berkaitan dengan mengganti rugi orang yang harus mengganti rugi itu adalah orang yang secara langsung menjadi sebab kerusakan tersebut ini secara mutlak kaedah yang secara mutlak bisa diberlakukan atau galiban ataupun kaedah yang dominan jadi secara keumuman dia diberlakukan ruang pun tidak secara mutlak kal yamin alal muda'a alaihi ya ida lam takun bayinatun ya misalnya yamin yamin ini bersumpah ya bersumpah bagi orang yang dituduh muda'a alaihi ya apabila tidak ada bukti ya tidak ada bukti bayinatun maksudnya saksi ya tidak ada saksi ketika yang yang akan apa namanya membela dirinya sesuai dengan apa namanya kenyataannya gitu ya maka indahkan dia bersumpah ilah fil kosamah ya kecuali dalam pembagian terampasan ya kosamah disini jadi ini hanya contoh-contoh saja artinya kaedah-kaedah yang baik secara mutlak itu berlaku ataupun secara lebih dominannya secara lebih dominannya misalnya tadi yang dituduh itu yang harus membawa bukti itu yang menuduh ya kalau yang dituduh itu dia cukup bersumpah saja itu kalau memang dia tidak melakukannya gitu ya misalnya ada pengecualian dalam pembagian harta rampasan ya gitu ketika orang mengaku misalnya dia yang telah membunuh ya seorang kapir itu kan orang yang membunuh ya dia yang berhak untuk mendapatkannya misalnya mendapatkan gunimah tersebut begitu itu ada pengecualian dalam hal dan permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ya jadi ada pengecualian dari kaidah itu seperti perkataannya al-amalu biljadid ya min kulik kawulaini kaudi min wajadidin illa fi arba'a ashrata masalatan wayad kuruhah ya nah ini maksudnya di dalam fikir matahuf syafi ya karena penulis matahuf fikirnya syafi ya imam jamah ya badrudin imam jamah nah ini ada kaidah dalam matahuf syafi beramal dengan kawul jadidnya imam syafi ya jadi maksudnya kawul jadid beliau dikuatkan dalam matahuf syafi daripada kawul kodimnya kawul jadid pendapat beliau ketika beliau di mesir ya kalau kawul kodim pendapat lama beliau ketika di Iraq ya dari setiap dua pendapat yang lama dan yang baru ya jadi secara secara umum yang dikuatkan itu kawul jadidnya imam syafi ila fi arba'a asratah masyaratan kecuali dalam 14 permasalahan jadi ada 14 permasalahan yang justru dikuatkannya adalah kawul kodimnya imam syafi pendapat lamanya justru yang kuat ya dibanding dengan kawul jadidnya jadi ini hanya sebagai contoh untuk menjelaskan yang dikecualikan dari kaidah ini agak sulit kaidah-kaidah ini ya wakulu yaminin ala nafhi fi'lil ghairi fahiyya ala nafhi ilmi ya setiap sumpah yang menapikan perbuatan orang lain dan dia apa menapikan ilmu mengetahui ila man udiyya alaihi anna abdahu jana fayahrifu alal batin alal aswahi ya kecuali orang yang diudu'iyya alaihi yang dituduh ya bahwa hamba sahayanya itu jana ya jana telah mengambil ya fayahrifu kadiyah hendaklah bersumpah alal batin ya wadhu alam ini maksudnya apa ini hanya sebagai contoh saja dari pengecualian nanti bisa dipelajari secara ini dalam ilmu fikih alal aswahi menurut pendapat yang aswahi setiap ibadah ya keluar darinya dengan melakukan yang menyalahinya dan membatalkannya setiap ibadah ya ketika sholat misalnya ada yang membatalkan sholat otomatis orang tersebut keluar dari sholat kecuali haji dan umrah ya ada hal yang membatalkannya tapi melanjutkan ajinya itu dan nanti akan membayar membayar apa dan membayar kifaratnya gitu ya setiap wudhu ya ini maksudnya adalah contoh-contoh kaida apa di luar kaida ya setiap wudhu wajib tartib padanya apa namanya sesuai dengan susunannya ya mana dulu ya dalam mengerjakannya ilah wudhu'an taholalahu gustul janabah kecuali wudhu yang diselingi oleh mandi janabah dan yang semisal dan menjelaskan sumber pengambilan dalil itu semuanya ini lebih kepikih ya contoh-contoh ini kalau wudhu kan harus tertib kecuali yang diselingi oleh mandi janabah itu dalam mandi janabah ada ada apa namanya ada wudhu dulu di awal tetapi dalam mencuci kaki itu diakhirkan jadi memang jadi setidak secara terselingi dulu oleh mandi itu ya jadi intinya seperti itu ketika menjelaskan ilmu ya keilmuan kepada seorang murid ini masih panjang yang bagian apa namanya ke sepuluhnya ya sampai situ dulu barangkali kalau ada yang mau ditanyakan kaitan dengan cara ya seorang seorang guru di dalam mengajar murid-muridnya jadi poin nomor sepuluh ini maksudnya adalah menjelaskan kaidah yang penting dalam bidang ilmu tersebut dan juga menjelaskan ada pengecualian dalam semua ilmu ini contohnya pada masalah pikir yang terlalu rinci dalam semua bidang ilmu dalam ilmu bahasa Arab ilmu 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 tasrib itu ada kaidah-kaidah dan ada pengecualian dari kaidah tujuannya agar betul-betul memahami dalam penerapan kaidah itu ada yang dikecualikan misalnya dalam ilmu tasrib yang fiil mudare misalnya yaf'alu dan yaf'ulu fatah dan nomba yang fiilnya maka isim jama dan isim makan itu kan maf'alun menggunakan fatah tapi ada pengecualian masjid harusnya kan secara pola sajadah masjadun harusnya pakai fatah tetapi ini ada yang dikecualikan dari kaidah menjadi masjidun begitu ya jadi seperti itu untuk poin yang ke-10 ini nanti masih ada lanjutannya insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati